Hai Oke hari ini ada kerja lagi yaitu membaiki reel bagi armari ini ini sudah sudah rusak realnya kaji ini sudah rusak realnya ini pun sudah rusak pegang ini sudah rusak dalamnya kalau kita tengok didalamnya ini sudah terturun nih sudah turun dan tidak boleh tidak dibuka tidak dibuka rusak so kita akan ganti ini ini kita akan buka ini dan ganti yang baru yang gini banyak barang di dalam tidak dibuka dan jatuh Oke ini rusak tidak boleh menahan di dalam ini so ini kita buka kita akan kosongkan dulu oke jadi kita pasangkan dulu supaya senang kapdiannya hai 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 selamat menikmati selamat menikmati ini sudah patah ini di dalamnya ini sudah bengkok ini sudah bengkok ini sudah rosak yang di sebelah pun sama juga sudah bengkok oke sudah bengkok dan ini sudah sudah rosak keperbukannya oke ini kita akan buka dan tukarnya oke so ini yang baru untuk oke oke untuk lacinya ini sudah hancur oke terus hancur oke rodanya pun sudah lari ini rodanya begitu juga dengan di sebelah ini rodanya sudah hilang jadi saya akan tunjukkan bagaimana menggantinya oke pertama sekali kita akan buka buka scrollnya jangan malu-malu oke 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 sekarang kita ganti dengan yang baru ayy kan tidak menyebabkan selamat menyebabkan skru meti dipasang dengan ketat ya oke rasanya sudah ketat kalau nanti mau tambah skru belum dipasang disini tapi rasanya tidak perlu oke langsung kuat oke sudah oke ini juga kita akan buka selamat menyebabkan selamat menyebabkan selamat menyebabkan selamat menyebabkan selamat menyebabkan tidak boleh dipakai waksa ini kita akan tukar dengan yang baru selamat menikmati oke sudah dipasang ini sudah kuat ini juga sudah pasang kita pasang lagi di yang sebelah ini kita buka kita akan ganti dengan kita akan buka ini oke panjang lebih kurang sama panjang sama jangan ambil yang tidak sama jadi ini kita letakkan juga disini selamat menikmati kita letak disini ini yang bagian sebelah kita letakkan kalau kita perhatikan ini memang sudah rosak yang ini tertolak ke belakang so bila roda itu dia akan terkelincir disini ini sudah tidak bagus solusion ya kita tukar dengan yang baru tukarnya kita mulai pakai screw yang lama kalau ada yang baru jangun bawang yang lama yang lama masih dipakai kalau misalkan ya kalau misalkan ya disini kita akan letak lagi siap so tinggal lagi kita pasang tapi di sini ada satu masalah oke skru yang ini tetanggal so mungkin akan dibaiki lagi skronik baru kita pasang ya tapi kita akan testing dulu oke sekarang sudah masuk tapi ini pula masalah kita akan baik ini skru sudah tercabut ini kita akan baikin dulu so ini sudah sudah bagus sudah oke so kita akan bagi oke ini kita gunakan untuk pemegang disini oke kita letakkan disini so ini sudah rosak so kita akan ganti ini ya 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 selamat menikmati oke ada satu lagi masalah yaitu yang ini dia tertanggal terbuka oke walaupun ada skru disini tetapi di dalamnya sudah rosak oke di dalamnya ini di dalamnya ini sudah rosak so disini ada kepingan kepingan ini jadi kita akan gam kembali disini oke kita akan gam kembali begini oke so skru kita akan ketatkan oke skru kita buka dulu mungkin kita buka dulu juga muka skru oke jadi disini ada penyelesaiannya light blue untuk kayu oke kita gunakan ini ini kita gunakan ini untuk melekatkan di dalam ini dan juga ini oke ini jadi kita lekatkan oke 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 kita masukkan di dalam supaya sama rata ok lepas itu kita akan tekan dan ini juga kita akan melekatkan disini katanya oke kita akan dekatkan dia disini kita boleh pasang scroll selamat menikmati selamat menikmati oke disini saya ada satu potongan kayu oke tiga segi oke ini nanti saya akan letakkan dan lekatkan disini jadi seperti seperti begini ini kita akan lekatkan disana menggunakan kegamnya di sebelah juga di bawahnya juga selamat menikmati oke oke mungkin anda bertanya kenapa ini saya pasang ini saya skru disini saya skru disini untuk tarik ini supaya rapat supaya ada rapat jadi tidak akan terpisah kita akan buka kita akan buka selepas gam ini mengeras oke ini DIY ya oke ini sudah dipasang ini ini juga sudah dipasang tujuannya untuk mengetatkan lagi lah supaya ini tidak lari ini cabut oke begitu juga yang ini ini juga ada masalah ini sudah longgar jadi ini kita akan ketatkan kalau kita tutup bergoyang oke jadi ini masalahnya yang ini jadi kita ini kita akan oke kita kencangkan yang ini ini kita kencangkan oke oke sekarang kita akan coba tutup pelan 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 oke sekarang sudah tidak bergerak oke jadi kita akan tengok yang ini juga oke oke di sebelah ini oke jadi boleh tutup dengan bar oke disini juga ada masalah ini juga oke tidak stabil tidak stabil oke jadi ini kita akan ketatkan juga lah oke kita ketatkan saja kita ketatkan saja yang ini di kita ketatkan saja yang ini oke setelah ini kita ketatkan oke sekarang sudah ketatkan oke yang ini jadi begitulah caranya mengetatkan skru jenis engsel jenis ini sekarang kita boleh tutup ini sudah terbuka untuk proses ini pula lain ya ini kalau ini terbuka maksudnya vomica ini sudah terbuka disawakan engsel tadi dia terkena di permukaan ini so dia pemberhentuk sekarang sudah dibayangi dia tidak lagi bersentuh tidak lagi bersentuh oke disini ada lagi satu masalah kalau dibuka yang ini terlampau naik ke atas oke jadi dia tidak dapat ditutup dengan sempurna oke tidak dapat ditutup dengan sempurna oke dia hanya simpan disini apa yang kita perlu ijaz yalah yang ini ini sini dengan ini ya kita kena ijaz dia mesti naik ini naik disini turun oke kita coba oke kita ijaz ini kita coba tutup oke sekarang sudah boleh ditutup ini sudah boleh ditutup ya sudah dapat tadi tidak sudah dapatkan sekarang sudah dapat oke ini yang di ejaz ini ini pun boleh juga diangkat tapi ini dari kilang kilang tapi sebenarnya boleh diangkat dengan ijaz ini ijaz saja boleh angkat tapi ini sudah di oke kita coba angkat kita akan longgar-longgar angkat ini longgar-longgar angkat kalau dia masih boleh lah oke ini tidak boleh diangkat so memang sudah full lah sudah full jadi sekarang tidak boleh angkat masalahnya sekarang ini tidak tertutup masih ada lubang disini oke saya ada lubang sedangkan di bawah dia ada oke di atas ini ada lubang so caranya kalau kita tengok disini dia lebih oke tapi 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 disini rata so apa yang kita perlu lakukan yalah kita ubah ini juga kita ubah ini kita longgarkan sedikit dan kita akan ikat disini oke caranya senang saja yang sekarang ini ini terlampau maju ke dalam oke jadi kita akan longgarkan kita akan maju ke depan kita akan maju ke depan yang ini dengan cara yang ini longgarkan yang ini kita ketatkan oke kalau sekarang ini dia lebih disini oke lebih ini ada lebih so ini kita akan masukkan ke dalam ada lebih kan oke jadi ini kita longgarkan kita longgar ini masuk dalam ini longgar masuk dalam oke kita coba tinggal kalau sudah oke sekarang kalau kita tengok sudah sama rata sudah sama rata oke jadi kita tinggal ketatkan saja ketatkan saja kita lihat kalau sudah selesai oke sekarang dia sudah rata nah bagaimana dengan disini mereka dia sudah tutup atau belum kita tutup oke masalah sudah selesai ini apa ini oke tengok sudah tutup lubang sudah tidak ada oke itulah caranya bagaimana kita mau ini mundur dan maju mundur maju oke tinggal ada lagi satu disini lubang tapi ini kita akan naikkan pintu ini kita naikkan ke atas begitu juga dengan pintu yang ini kita akan naikkan ke atas oke itulah caranya menyelenggara engsel almari menyelenggara engsel dan sekaligus menukar kriil ini oke nampaknya gam sudah kering ini gam sudah kering kita boleh buka ini pun gam sudah kering ini juga sudah kering selalu masak untuk kita buka kita buka air oke tidak berubah berdukan cukup kuat cukup 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 kuat oke sekarang kita balik pasang terima 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 selamat menikmati semoga video ini membantu jangan lupa subscribe